dikontak, telakson nah ini kenceng mas belia tapi kalau di starter, nah sambil direm halo mas bro, selamat pagi jumpa lagi dengan kami di AMK channel di video kali ini, AMK channel kedatangan motor biasa, untuk keluhannya yaitu motornya tidak bisa di starter nah ini resiko kalau motor Matic tidak ada starter ya mas belia, sudah saya prediksi dari awal dulu kalau Matic tidak ada starter ya pasti akan bermasalah di belakangnya nah untuk motor AMK sendiri mas belia ini kan keluhannya tidak bisa di starter, nah ini banding starternya ini juga tidak merespon mas belia jadi untuk posisi awal seperti ini oke, jadi untuk posisi awal seperti ini mas belia di kontak pelakson nah ini kenceng mas belia tapi kalau di starter, nah sambil direm nah itu remnya nyala rem kiri nah ini juga nyala mas belia remnya, jadi shoot remnya normal, akan tetapi bagian banding ini tidak tidak ada responnya coba starternya sob nah ini tidak ada responnya mas belia harusnya kalau ini ada responnya biasanya kan penyakitnya di bagian dinamunya entah arang starternya habis atau bagaimana tapi ini tidak ada responnya sama sekali ini walaupun saya ganti banding baru juga sama saja nah ini saya buktikan nah ini saya coba ganti banding baru dulu ini juga tidak itu mas belia juga tidak ngaruh karena bagian bandingnya itu sendiri itu ini tidak ada respon nah ini ya saya coba shutter nah ini coba di shutter mas belia nah ini coba lihat nah coba shuttern sob shuttern sob shuttern wes nah ini mas belia tetap shutter tetap tidak bisa nah berarti menandakan ini tidak masalah wes nah tapi ini ini juga tidak masalah untuk shutter standarnya ini dilangsung juga tidak masalah oke untuk ngecek ngecek standar sampingnya mas dulu ini dibuka dulu soketnya dilangsungin mas dulu nah ini udah dibuka ini dilangsungin seperti ini pakai kabel atau memakai tang seperti ini tang lancim juga bisa nah ini di langsungin seperti ini coba shuttern sob shutternya nah tunggu di shutter dulu mas belia nah ini juga sama aja ya nah tidak ada responnya itu tuh nih padahal ini tidak langsung berarti menandakan bahwa suite standar sampingnya ini tidak masalah mas belia suatu suatu standar sampingnya tidak masalah nah nanti kemungkinan itu prediksi saya di bagian itu tombolnya entah bagian tombol atau bagian kabelnya ada yang putus nah nanti tapi kalau mengalami penyakit seperti ini ini teman-teman langsung ngecek bagian tombolnya kalau tombolnya tidak mau berarti ada kabel yang putus langsung di cek tombolnya mas bro ini tombolnya sudah dibuka mas bro nah ini sudah dibuka ini tombolnya ini kabel warna hitam sama kabel biru ini mas bro ini coba dilangsungin mas bro ya nah ini coba dilangsungin ini di kontak on dulu nah kontak on nah ini dilangsungin pakai tang ini tang seperti ini ya maketang lancip sambil dirim tentu saja sambil dirim oke jadi kalau teman-teman susah ngerimnya nah ini pakai dikit aja dikit pakai karet mas biar biar ngerim terus nah ini kalau sudah ini mas bro bagian kabelnya ini ini langsung seperti ini mas biar pakai tang ini nah ini langsung mau ya dimatiin dulu kontak mati hidupnya lagi ini sudah mau hidup ya jadi untuk kendalanya ini bagian tombolnya ini tombol shutter ini rusak ngelirin lagi ngelirin lagi nah nanti coba ini dibongkar dulu dibersihkan mas bro ini dicopot baut 2 ini mas bro dicopot dulu nah ini kan tombolnya bisa dicopot seperti ini mas bro ya ini oke mas bro jadi untuk membuka tombol ini mas bro buka tombol ini teman-teman pakai ini mas bro ya jari-jari ini ya jari-jari yang sudah dikerintah dipikir lanjut seperti ini nah ini tinggal dikasar itu ke kiri ini tinggal dikasar ke kiri seperti ini dikasar ke kiri nah kembali nah kembali 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 nah kembali nah dicopot seperti ini ya nah dicopot seperti ini ya kembali jadi untuk langkah pertama ini dibersihkan dulu mas bro ya tembaganya nah tembaganya ini dibersihkan menggunakan amplas menggunakan amplas seperti ini tinggal dibersihkan saja mas bro ya permukaannya oke oke jadi untuk amplasnya sampai benar-benar bersih seperti ini ya nah sampai bersih seperti ini agar nanti pengantar arusnya biar lebih bagus nah tinggal bagian ini mas bro ya pernya pernya di amplas seperti ini nah bagian pier bagian permukaan bawah sama bagian permukaan ini mas bro ya yang atasnya ya nah yang bawah kan ini nah yang atas permukaannya dibikin seperti ini amplasnya nah ini kan sampai putih sampai putih sampai putih seperti ini bagian bawah juga sampai putih seperti ini kemudian tinggal bagian ini ini bagian lancipnya ini mas bro ini di amplas karena lancipnya tadi kan udah hitam jadi arusnya itu tidak mau itu tidak mau menyambung nah nah ini 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 kemudian bagian luarnya nah seperti ini ya ini sampai putih seperti ini ya jadi permukaan ini permukaan sampingnya ini harus putih kemudian permukaan yang lancam ini juga harus putih bersih pernya juga sama dengan tujuan jadi saat kondisi ini ditekan ini harusnya arusnya itu bisa itu masuk bisa menghantarkan dengan sempurna nah jadi harusnya biar menghantarkan dengan sempurna hari tinggal dipasang sudah bisa oke kalau sini sudah bersih semua tinggal dipasang mas bro ya jadi masangnya ini kan seperti ini cara kerjanya ini pairnya ini masuk seperti ini nah plug seperti ini kemudian kalau ditekan ini ini arusnya itu harus masuk tapi kalau di motor yamaha ini kan masa mas bro bukan arus tapi masa kalau di yamaha nah warna hitam ini kan masa mas bro ya tapi beda kalau untuk motor huda-motor huda itu arus nah kalau di yamaha itu masa mas bro dicoba dulu di kontak on-in nah ya mau ya on-in lagi nah ini sudah mau ya mas bro ya nah kalau sudah mau nanti tinggal dipasang ini masangnya simpel mas bro tinggal di jepet pake tang siap nah sampai seperti ini ya oke jadi ini nanti tinggal di itu tinggal di raket oke mas bro jadi untuk hasilnya seperti ini ya hasil akhirnya oke mas bro jadi untuk hasilnya seperti ini ya hasil akhirnya jadi untuk penyakit kali ini hanya di bagian tombol shutter yang bermasalah bagian tombol yang bermasalah oke siap oke siap